Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ucapkan terima kasih karena telah bergabung di Google Meet ini untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini Nah bagaimana kabar kalian pada hari ini anak-anak? Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa Ayo ketua kelas, pimpin teman-temannya untuk berdoa Nah untuk mengisi absensi kehadiran, anak-anak silahkan isi lewat tautan yang sudah Bapak kirim di kolom cat dan di WA Group Silahkan dicek kolom catnya Sudah? Oke Oh iya anak-anak, karena kita masih berada pada masa pandemi Jadi Bapak berpesan jaga kesehatan dengan melakukan 3M Ayo apa itu 3M? Yang pertama apa? Maka masker, Pak Guru Nah betul sekali, kemudian yang kedua, apa lagi? Jangan lupa patuhi protes-prokes kesehatan yang berlaku ya anak-anak Nah selanjutnya anak-anak, sebagai bukti cinta kita terhadap tanah air Marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib Nah kali ini kita akan menyanyikan satu nusa, satu bangsa Sebentar ya, saya tampilkan videonya, biar lebih keren anak-anak Terima kasih telah menonton! Nah anak-anak, saya tampilkan dulu video Video lagu wajibnya Terima kasih telah menonton! Baiklah anak-anak, ada yang masih ingat? Kemarin kita telah belajar tentang apa? Ayo! Ada? Ayo anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang apa? Betul sekali, kemarin kita telah belajar tentang pengaruh energi matahari terhadap pertumbuhan dunas jagung Ada yang ingat apa? Ada yang ingat apa pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan jagung? Ayo! Ya dapat tunggu Pak Guru Bantu pertumbuhannya Lanjutnya ayo, ada yang lagi? Yang lain? Bagus semuanya, pintar Ya, betul sekali Pengaruhannya adalah membantu proses fotosintesis Nah anak-anak, untuk pertumbuhan kita pada hari ini Kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban untuk menjaga sumber energi Namun sebelumnya, Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini Sebentar ya anak-anak Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini Nah, sudah kelihatan? Baik, sudah kelihatan? Nah, baiklah Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak adalah Yang pertama adalah Melalui pengamatan video pembelajaran Kalian dapat menemukan dua contoh hak dalam menggunakan energi dengan teliti Kemudian yang kedua Melalui pengamatan video pembelajaran Nanti anak-anak dapat menemukan dua contoh kewajiban Dalam menggunakan energi dengan teliti Dan yang ketiga, nanti melalui penugasan Kalian dapat menuliskan cerita pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah dilakukan dengan runtut dan jelas Nah, tujuan pembelajaran yang keempat anak-anak Melalui pengamatan video pembelajaran nanti Kalian dapat membandingkan tinggi rendah nada dengan tepat Dan yang ketiga, melalui demonstrasi menyanyi Nanti anak-anak dapat menyanyikan lagu sesuai dengan tinggi rendah nada yang tepat Nah, selanjutnya Seperti yang sudah kita bapak jelaskan tadi Selain sinar matahari Ada juga sumber energi yang berperan penting dalam pertumbuhan tunas jagung Ada yang tahu apa sumber energi selain matahari yang berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung? Ayo anak-anak Air, Pak Guru Air, betul sekali Air, Pak Guru Untuk menjaga Agar air ini tetap lestari Nah, kali ini Bapak punya Video anak-anak Video cerita tentang dongeng air Nah, marilah kita simak video-video ini Anak-anak Bentar, oke Bapak akan tampilkan videonya Bentar Bapak akan tampilkan videonya Dan, kekirakan Dan, membibat mandi Sudah bersahabat sejak lama Dan tinggal di seluruh kamar mandi Suatu hari Tengah sabar Setelah mandi pagi Abang Putra pemilik rumah Memutar kari keran dengan maksimal dan lupa menutupnya Bunyi air mengair dengan beras Ketika sampai di bagian atas mundi sibap mandi Bunyi air berteriak panik dan menghantar kari keran untuk menutup kerannya Oh, Lintingan, Kari, menutup keranmu Aduh, bagaimana caranya? Aku tidak bisa melakukannya sendiri Harus ada seseorang yang menutupnya Aku juga tidak bisa memperbesar tubuhku Aku tidak bisa menampung lebih banyak lagi, Bunyi Bunyi air terus melimpah keluar dari mundi bak mandi Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya Ternyata hal ini sudah sering terjadi Namun tidak diketahui oleh ayah dan pindah Adan Saat masuk ke dalam kamar Adan dan melihat ke dalam kamar mandi Betapa terkejutnya Bunda Adan melihat air yang melimpah dengan beras Bunda segera mematikan keran air Nah, anak-anak, dari video yang sudah kalian tonton tadi Bapak punya pertanyaan sekarang Ayo, permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo Betul, ada lagi Ayo Betul sekali ya Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, anak-anak Mengapa hal itu dapat terjadi, anak-anak? Ayo Mengapa itu dapat terjadi, anak-anak? Betul sekali hal itu dapat terjadi Karena kelalean dari Adan Si anak pemilik rumah Nah, sekarang Yang menjadi pertanyaannya Apa hubungan kejadian tersebut Dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Dalam menggunakan energi Nah, dari pertanyaan ini Perlu kita cari dulu Apa sih hak dan apa sih kewajiban itu Nah, baiklah anak-anak Untuk pembelajaran daring kali ini Kita akan belajar melalui Media berupa video pembelajaran Nah, video ini Berisi materi-materi Muatan SBDP dan PPKN Yang akan kita pelajari pada pertemuan ini Nah, setelah itu nanti anak-anak Kalian kerjakan LKPD Yang sudah Bapak buat Dan kirim lewat tautan Di kolom chat dan WhatsApp group Silahkan di cek Selanjutnya Nanti LKPD tersebut Bentuknya seperti ini anak-anak LKPD tersebut Nah, bentuknya seperti ini anak-anak Nah, di sini Di LKPD ini Berisi gambar-gambar Berbagi kegiatan dalam kehidupan Sehari-hari yang akan kalian amati Anak-anak Dari gambar-gambar tersebut Nanti tentukan mana yang termasuk Contoh pelaksanaan hak Dan mana juga yang termasuk Contoh pelaksanaan kewajiban Nanti ditulis di sini anak-anak Di sini Nah, selanjutnya Untuk muatan SBDP nanti Tugas kalian adalah Membuat rekaman video Menyanyikan lagu Menanam jagung Nah, di video tersebut Silakan anak-anak kirim Lewat WhatsApp group Atau bisa juga Langsung upload Di LKPD tersebut Anak-anak Karena di sana sudah ada Bapak buat link Untuk upload video Nah, apakah anak-anak Sudah siap Eksan untuk belajar? Sudah siap anak-anak? Siap Nah, kalau siap anak-anak Nah, akan Bapak putar Video pembelajarannya Sebentar dulu Bapak putar Videonya Sebentar anak-anak Sudah kelihatan? Video pembelajarannya Anak-anak? Sudah? Terima kasih Pada pembelajaran kali ini Kita akan lanjutkan Pembelajaran tematik tema 2 Selalu berhemat energi Setema 1 Sumer energi Pembelajaran 2 Pada pembelajaran kali ini Kepetensi dasar yang akan kalian selesai Yaitu Menguatan PPKN KD 3.2 Mengidentifikasi 3.2 Menguatan pertama untuk tumbuhan Dalam proses kota-kota Untuk manusia Selain itu Pak Halo Sama Jangan lupa Dinyangkan sesuai dengan Tinggi rendahnya Lada yang apa Halo Ayo 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 Nah, dari lagu tersebut, apakah kalian tahu yang mana nada yang tinggi dan mana nada yang rendah? Ya, mari kita pelajari sekarang. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada dapat dituliskan dalam bentuk not angka, maksudnya not balok. Metera pada pinggan tanda titik step of time disebutkan oleh Ibu Sud. Jadi, yang menunjukkan berapa ketukta garis tersebut akan beramak menjadi bu, la, jah, jah, yang mana nada tinggi mengenai manfaat air dalam kehidupan kita. Air merupakan air untuk beraktifitas. Tidak hanya manusia, air dapat diperoleh dari tanpa kebutuhan hidup sehari-hari. Sesuatu yang harus kita dapatkan, yaitu menerima atau memperoleh air bersih untuk keperluan manfaatnya agar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami video yang tadi? Bagaimana? Bisa. Nah, kalau bisa dipahami, bisa, atau perlu Bapak putar lagi? Bagaimana? Bukup, Pak. Oke, nah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang silakan kerjakan LKPD-nya masing-masing, anak-anak. Tautan sudah Bapak kirim di WA Group dan kolom cat. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu setengah jam. Apakah sudah selesai LKPD-nya, anak-anak? Sudah? Sudah. Sudah. Baiklah, kalau sudah, silakan dikirim jawabannya. Bisa di foto, dikirim lewat WhatsApp Group, atau bisa langsung dijawab di LKPD lewat online. Jawabannya langsung terekam di Google Drive-nya, Bapak. Nah, baiklah, anak-anak. Coba siapa yang mau presentasikan hasilnya? Silakan. Ayo. Ya, silakan. Silakan, silakan, Jun. Ini hasil. Ya, saya perlu. Ya, saya perlu. Ya, bagus. Tepat tangan buat teman kalian yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ayo, tepat tangan. Batu sekali, bagus sekali jawabannya. Ayo, siapa yang mau menegapinya lagi? Ayo. Ayo, siapa lagi yang mau menegapinya dari teman-teman tadi? Baiklah. Kalau tidak ada, baiklah, anak-anak. Banyak sekali contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Salah satunya, misalnya, minum, mandi, dan mencuci pakaian ini merupakan contoh pelaksanaan hak di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita jangan lupa menjalankan kewajiban kita dalam menggunakan energi tersebut. Misalnya, menutup keran setelah selesai menggunakan air, tidak membuang sampah di sungai, dan menggunakan air secukupnya, anak-anak. Baiklah, anak-anak, setelah kita belajar tentang beberapa materi hari ini, coba, ada yang tahu hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ayo. Ayo, ada yang tahu? Betul, sekarang. Apa lagi, anak-anak? Ya, betul. Tadi juga kita sudah menyanyikan lagu menanam jagung. Nah, hari ini kita sudah belajar menyanyikan lagu menanam jagung anak-anak dari sana. Kita tahu mana rendah, mana nanda tinggi, mana nanda rendah, dan mana yang disebut dengan birama. Ayo, apa lagi yang sudah kita pelajari selain itu? Lebih, lebih. Ayo. Betul sekali. Kita juga tadi sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban di dalam menggunakan sumber-sumber energi. Nah, anak-anak, sebagai akhir dari pertemuan kita pada hari ini, silakan anak-anak nanti kerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak kirim lewat tautan kolom chat dan WhatsApp group. Silakan dicari di sana. Dikerjakan. Nanti jawabannya langsung terekam di Google Drive-nya Bapak. Silakan, ke. Sekaligus itu nanti menjadi nilai ulangan hariannya nanti. Dan untuk lebih barokahnya pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Ayo, silakan kita kelas. Pimpin teman-temannya berdoa. Dan, teman-teman, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran kita ini bermanfaat dengan kita semua berdoa mulai selesai. Baiklah, anak-anak. Bapak ucapkan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Pesan Bapak, jangan lupa belajar. Jangan lupa jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dan Bapak akhiri dengan ucapan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.